Kali lagi selamat pagi saudara-saudari sekalian. Saya sangat senang meraihkan emas di sini, Misa di sini sebab penuh gerejanya. Dan yang lebih senang lagi banyak orang muda di sini. Saya baru menyadari banyak kali orang muda di Misa di sini. Waktu dua bulan yang lalu saya pergi menemani orang-orang muda dari Singapura untuk pergi ke World Youth Day, hari muda-mudi sedunia di Lisbon, di Portugal. Jadi waktu itu kontingen kami ada 60 orang. 60 orang pergi bersama, jadi sewaktu kami di sana dengan orang-orang muda kan, dengan muda-mudi mereka sangat bersemangat. Semangat sekali, banyak kegiatan-kegiatan, sangat ceria, sangat energetik. Tapi setelah 4-5 hari bersama-sama, maka satu persatu mereka datang mencari Friars. Waktu itu kami tiga orang, tiga Friars. Salah satunya Friars Eden yang kalian juga tahu kan. Friars Eden, Friars Sixtus, dan saya menemani 60 orang. Satu persatu datang. Satu persatu setelah satu minggu mereka boleh bercerita tentang pengalaman hidup mereka, tentang kesusahan yang mereka alami. Dari semua yang datang kepada kami, hampir semua, hampir semua menceritakan hal-hal yang mirip tentang kesedihan mereka, tentang kesengsaran di hidup mereka. Untuk orang-orang muda, muda-mudi zaman sekarang, kesulitan hidup mereka adalah mereka, at least ini yang dari Singapura, mereka cerita dengan saya, kesepian, tidak punya arti hidup, depression, kekhawatiran, anxiety, takut untuk berkomitmen, dan penyebabnya macam-macam. Ada yang takut karena pernah gagal, ada yang takut karena orang tuanya gagal dalam membina rumah tangga. Jadi banyak ketakutan diantara orang muda saat ini. Tapi waktu, di saat lain saya bertanya, kalau kamu boleh meminta apapun dari Tuhan, kalau kamu boleh meminta apapun dari Tuhan, kehidupan apa yang kalian mau? Jawaban mereka, ini orang Singapura, mereka menjawab, kalau boleh memilih, kami mau hidup yang comfortable, yang tidak usah kerja, setiap hari boleh relax saja. Setiap hari boleh holiday, pergi spa, shopping. Jadi tidak usah khawatir dengan keuangan untuk kerja. Terus saya tanya balik, kalau kalian punya hidup begitu, berapa lama kalian akan enjoy? Mungkin 6 bulan enjoy, 1 tahun enjoy. Tapi apa arti kehidupan, kalau hidup cuma begitu saja tiap hari? Jadi dari sini kan, dari contoh ini kan, kita boleh melihat kalau ada ketidak, tidak connected. Kependeritanya adalah loneliness, kesepian, kekhawatiran, depresi. Tapi yang solusi yang kita pikirkan, yang mereka pikirkan adalah uang, uang, dan uang. Padahal kita tahu semua kan, uang tidak akan bisa membeli, tidak bisa membayar cinta kasih, tidak bisa membayar kita untuk keluar dari kesepian, dari kekhawatiran. Jadi seringkali dalam hidup kita, kita punya keperluan sesuatu, tapi sebagai solusinya, kita mencari hal yang lain. untuk saudara-saudaraku yang sudah menjadi orang tua, kalian akan sangat mengerti, kalian mengerti apa perasaan Tuhan di bacaan hari ini. Di bacaan kita hari ini, Tuhan menciptakan, menyiapkan perjamuan yang sangat megah, menyiapkan segala yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Kalau kalian orang tua saya percaya, kalian pun mau menyiapkan segala yang terbaik untuk anak-anak kalian. Kalian pun mengerti perasaan Tuhan ketika anak-anak kalian menolak apa yang sudah kalian usahakan untuk mereka. Tidak usah jauh-jauh. Saya bertanya pada kakak saya, saya ada kakak di Indonesia kan, saya tanya, apa yang paling sedih? Terus kakak saya cerita, tidak usah jauh-jauh. Sedih itu kalau saya sudah masak untuk makan malam, untuk makan malam keluarga, tapi anak-anak saya tanya, Mami, saya lebih suka KFC, lebih suka McDonald's. Sedih kan kalau sebagai orang tua sudah menyiapkan segala yang terbaik untuk anak, tapi ditolak karena anak-anak memilih hal yang lain. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk bahagia. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi satu dengan Tuhan. Suatu saat nanti seperti kita menyanyikan bersama di waktu masmur, saya akan tinggal di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Tapi sebelum kita tinggal bersama Tuhan selama-lamanya, kita diajak Tuhan, kita diundang Tuhan, untuk memurnikan diri kita. Supaya kita bisa perlahan-lahan menjadi seperti Tuhan. Karena kalau kita menjadi seperti Tuhan, kita boleh bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Ketika kita receive communion, kita mengungkapkan Tuhan saya mau menjadi satu dengan Tuhan. Bagaimanakah kita bisa menjadi satu dengan Tuhan? Untuk menjadi satu dengan Tuhan, kita harus melihat Yesus sendiri. Yesus meskipun dia Tuhan, dia tidak claim status dia sebagai Tuhan, tapi dia rela merendahkan diri. Undangan Tuhan untuk kita, maukah kita merendahkan hati kita? Di dalam keluarga, di dalam masyarakat. Kalau kita mau menerima undangan Tuhan, maka kita harus mau merendahkan diri. Yesus datang dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kalau kita mau tinggal di dalam rumah Tuhan, kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, maka kita pun harus mau mengampuni satu dengan yang lain. Terutama di dalam keluarga. Pada akhirnya, kalau kita semua menyadari, apa yang kita cari di dalam dunia ini adalah kebahagiaan, kedamaian hati. Kita mau merasa dicintai, kita mau merasa aman, damai, dan itu semua boleh kita capai kalau kita berserah pada Tuhan. Lepaskan semua kemarahan, lupakan semua dendam, jangan jealous satu sama yang lain. Kalau kita percaya, kalau kita diberkati, maka kita akan penuh damai. Dan contoh untuk kita semua adalah Santo Paulus, seperti kita dengar di bacaan kedua. Santo Paulus berkata, saya pernah hidup mewah, kaya, dan mulia. Tapi saya juga pernah hidup hina, dan miskin. Kenapa dia berkata demikian? Karena, sewaktu Santo Paulus menulis surat ini, surat kepada jemaat di Filipi, dia menuliskannya di dalam penjara. Dia didera, dia dicaci maki, dia disiksa. Tapi meskipun dia disiksa, dia boleh merasakan kedamaian Tuhan. Karena dia menyerahkan segalanya pada Tuhan. Dan inilah undangan Tuhan untuk kita semua. Maupun kita sakit atau sehat, lapar atau kenyang, tua atau muda, kaya atau miskin, maukah kita percaya, kalau kita punya Tuhan yang hebat, yang lebih hebat dari apapun yang boleh kita cari di dunia ini. Lebih hebat dari uang, lebih hebat dari kekayaan, dari kekuasaan manapun juga. Kuncinya adalah, kerendahan hati, berserah, Maka saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk kita pribadi, untuk keluarga kita, dan untuk semua manusia. Supaya kita boleh merendahkan diri, merendahkan hati, saling memaafkan, melupakan kemarahan. Supaya kita bisa berhidup, boleh hidup bersatu, bersatu dengan rukun, betul-betul dalam komunien. Komunien dengan Tuhan Yesus, komunien dengan sesama. Mari kita berdoa bersama, dan semoga damai Kristus, bersama kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.